Ya Pemirsa, kita akan menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat hasil penutupan perdagangan saham sore ini bersama Christo Suryo Kusumo, Juru Kamera Irham Andriaji. Ya Christo, seperti apa pergerakan IHSG saat ini jika dibandingkan dengan awal perdagangan sesi 2 tadi? Ya baik Elisa dan juga Pemirsa, IHSG hari ini ditutup melemah ataupun berada di zona merah setelah pada awal perdagangan hari ini IHSG juga dibuka melemah di level 4.937,29 atau mengenai pelemahan sebesar 0,04% atau 1,82 basis point. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana IHSG pada saat penutupan perdagangan dan dapat juga dilihat di layar Elisa dan juga Pemirsa pada penutupan perdagangan hari ini IHSG ditutup di level 4.588,73 atau mengenai pelemahan sebanyak 50,37 basis point atau sebesar 1,09%. Sementara untuk volume transaksi perdagangan sendiri hingga penutupan perdagangan pada hari ini tercatat sudah ada 6.505 miliar lembar saham yang sudah ditransaksikan dan juga untuk nilai transaksi perdagangan sendiri saat ini sudah mencapai 6,347 miliar rupiah. Sementara untuk frekuensi tanda transaksi perdagangan ataupun trading frekuensi hingga pukul 3 sore hari ini tercatat sudah ada 573.381 kali transaksi yang sudah berjalan. Dan juga Elisa sedikit meresue perdagangan untuk hari ini memang IHSG pada pukul 9 pagi tadi dibuka melemah yang cukup tipis di mana pelemahan terjadi di level 1,82 basis point atau sebesar 0,04% di level 4.637,29. Dan juga pelemahan ini terus bertambah ataupun menguat hingga ke akhir sesi 1 di mana IHSG pada akhir sesi 1 tadi melemah sebesar 1,24% atau sebesar 57,44 point di level 4.581,60. Dan memang melemahnya IHSG ini memang disebabkan oleh sejumlah sentimen yang menekan IHSG pada hari ini salah satunya ataupun beberapa diantaranya adalah di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku akan tidak tertarik untuk melakukan kembali atau melanjutkan kembali perjanjian dagang yang sudah dilakukan oleh Cina ataupun yang sudah ditandatangani oleh Cina. Dan salah satu lagi Eliza memang yang menjadi kekhawatiran ataupun yang menjadi sentimen negatif bagi IHSG hari ini adalah kekhawatiran adanya second wave dari Corona karena memang di sejumlah negara muncul kasus-kasus baru dari Corona ini sendiri setelah kebijakan lockdown ini dilonggarkan di sejumlah negara. Dan ini memang menjadi kekhawatiran sendiri bagi investor domestik dan juga investor asing untuk kemudian melakukan perdagangan dan ini memiliki pengaruh yang cukup besar begitu untuk perdagangan pada hari ini. Eliza. Kristol, lalu saham apa saja yang paling aktif diperdagangkan sejauh ini? Ya baik Eliza mengenai saham yang aktif diperdagangkan hingga penutupan perdagangan pada hari Selasa ini. Tercatat untuk saham yang aktif diperdagangkan pada hari ini adalah saham Bank Akad Indonesia TBK dengan kode saham BBRI sebanyak 62.489 kali transaksi yang sudah berlangsung. Dan lalu juga ada dari Bank Mandiri Persero dengan kode saham BMRI sebanyak 21.000 transaksi perdagangan. Dan diikuti oleh Matahari Departemen SOR dengan kode saham LPPF sebanyak 20.974 kali transaksi. Dan juga Telekomunikasi Indonesia sebanyak 20.450 dan terakhir adalah Bank Sentral Asia sebanyak 19.369 transaksi. Eliza. Baik, terima kasih Kristol untuk informasinya. Pemirsa Kristol Syuryokusumo melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.